Puji Tuhan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kebajikan dan salam cinta Dari saya Pirianto Zamasih Dan untuk saudara-saudara saya umat Kristian yang dimanapun berada pada kesempatan ini Saya mengucapkan selamat beribadah Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa Nah bapak ibu saudara-saudara dimanapun berada pada kesempatan siang hari ini Konflik Hamas dan Israel Menjadi perbincangan selamat kurang lebih Satu minggu ini teman-temannya Dan cukup menyita banyak waktu kita untuk membahasnya Untuk memberikan tanggapan-tanggapan kita Tentang apa yang terjadi di sana Dan pada kesempatan siang hari ini Saya mengajak kita semua dimanapun kita berada Agar melihat satu hal yang sangat luar biasa menurut saya Tanggapan dari seorang Pak Mambang Nusena Sebenarnya bagaimana sih jalan yang ditempuh Agar konflik ini boleh terselesaikan Atau paling tidak ada titik temu yang pada akhirnya Hamas dan Israel boleh berdamai Teman-teman pada kesempatan ini mari kita lihat saja bagaimana pandangan yang sangat luar biasa Dari seorang Pak Mambang Nusena Dan ini dia videonya Puji Tuhan baik-baik Maska penyerangan ini bagaimana Pak Mambang Nusena Ya memang itu berita yang mengejutkan ya Saya menyebutkan ini sebagai sebuah terang-terangan Serangan peroris Dan ini sesungguhnya tidak fair ya Karena apa Hari sabat itu kan hari di mana orang-orang Yahudi Tidak boleh bekerja Dan itu persis seperti yang pernah terjadi dengan Milhamed Yom Kippur Pada saat perang Yom Kippur itu juga Ketika orang Yahudi tidak siap untuk Melakukan perbuatan apapun apalagi perang Maka ini bagi saya adalah Bukan mewakili Palestina Karena ini akan merusak Prospek perdamaian ke depan Karena Hamas itu tidak mewakili Palestina Itu adalah suara garis keras ya Terhadap Semua penyelesaian konflik di Timur Tengah Secara khusus adalah Israel Dan Hamas kan Tidak mengakui Eksistensi negara Israel Dan ini akan menyulitkan dalam Perundingan Saya kira itu sehingga Ya ini satu apa ya Penomena yang menurut saya memang cukup mengakitkan Pertama karena itu dilakukan pada hari sabat Hari suci bagi umat Yahudi Tidak boleh bekerja Kedua Torbannya adalah orang-orang sipil Dan dalam apa Hukum perang sejak zamannya Hukum Grotius Tahun 1590-an Bahkan sebelum tahun-tahun itu Hukum perang puno itu tidak boleh Melakukan Kekerasan terhadap sipil wanita Dan seterusnya Saya kira Ini merusak Prospek perdamaian Hanya Senjatanya itu dari mana Itu yang kemudian Kongres Amerika Serikat itu Minta itu supaya Diteliti dari mana Hamas dapat senjata itu Apapun Reaksi negara-negara terhadap Insiden yang kemarin itu Cepat terjadi Gencatan senjata Termasuk PBB Saya kira itu Ya Tidak adil Artinya bahwa Sebuah negara Yang secara hukum internasional Itu resmi Diserang Dan Yang melakukan itu adalah Kelompok yang tidak Mengatasnamakan Sebuah negara Tapi itu dari sebuah Organisasi Bahkan banyak Sepakat bahwa itu Organisasi teroris Yang melakukan itu Dan ini akan merusak Prospek perdamaian Israel-Palestina Bahkan Akan merugikan Palestina sendiri Di meja perundingan Itu saya kira Menyata memang Lebih rumit Daripada apa yang Ya Belum lagi Kalau itu dikaitkan Misalnya Isu-isu tentang agama Dan sebagainya Lebih rumit lagi Karena banyak sekali Pihak-pihak tertentu Atau hukum-hukum Yang akan memainkan Banyak isu-isu Yang tidak bertanggung jawab Nah itulah Itulah yang Yang Kita perhatinkan Kebetulan Nah yang saya menggelitik juga Kita sebagai Umat Kristiani Ini yang kita selalu Dikaitkan dengan Israel Apalagi kita juga Seringkali diajarkan Untuk Mendoakan Dan juga untuk Memberikan dukungan Kepada Israel Padahal Israel ini Kita tahu sendiri Pak Mereka itu menolak Yesus Bagaimana pendapat Bapak Ya pertama Israel menolak Yesus Ya tidak semuanya Saya kira Kalau saya ditanya Israel menolak Yesus Ya itu kan Sejarah ini Belum berakhir Kalau kita membaca Dalam kitab suci Secara khusus Keyakinan Kristen Ya berjanjian baru Pada akhirnya Nanti semua Yang ada di bumi Di atas bumi Ya Yang ada di Bawah bumi Itu akan mengaku Yesus Kristus Adalah Adonai Adalah Lord Bagi kemuliaan Elohim Kemuliaan Allah Sang Bapak Itu pada akhirnya Tapi kan sejarah ini Sekarang masih In process Belum berakhir Ini bukan The end of history Tetapi sejarah Yang sedang berlangsung Itu kalau kita bicara Tentang timenya Kairosnya Belum waktunya Kedua Penolakan orang Israel Yahudi Terhadap Yesus Itu karena ada Faktor-faktor sejarah Tentu Tidak bisa dipangkas Begitu saja Misalnya ya Kita Tahu bahwa Sejarah gereja kuno Itu Orang Yang menjadi Pengikut Yesus Itu kan Dua kelompok Yang pertama Adalah kelompok Yehudim Artinya orang-orang Yahudi Di Yerusalem Dengan Apa namanya Apa istilahnya Pusat Dari gereja itu sendiri Di Yerusalem Dengan Pimpinan Rasul Yakobus Saudara Kristus Kelompok Kedua Adalah kelompok Yang ada di Antioquia Maka untuk Pertama kali Murid-murid Yesus Disebut Kristen Itu di Antioquia Kisah Rasul 11 26 Itu orang-orang Kristen Dengan Latar belakang Non-Jewis Bukan Yahudi Budayanya Tentu Budaya Yahudi Kalau Dari sudut Pandang Agama Yahudi Sendiri Ya Yudaisem Sebetulnya Tidak ada Masalah Karena Mereka Itu Berlaku Yang dikenal Sifah Misfot Benin Noah Tujuh Hukum Dari Keturunan No Sementara Yang di Yehudim Yang di Yerusalem Itu berlaku Yang dikenal Dengan Taryak Misfot Muse 613 Hukum Musa Termasuk Dalam hukum Itu ada Yang namanya Misfatim Hukum Yang bersifat Umum Lalu ada Edot Hukum Peringatan Itu hanya berlaku Bagi orang Yahudi Hukum Umum Tadi Jangan Mencuri Jangan Mempunuh Jangan Bersina Jangan Berlaku Dosta Itu Universal Universal Law Tapi Edot Itu hanya Berlaku Bagi Yahudi Misalnya Jangan Makan Anak Kambing Bersama Susu Induknya Pesannya Apa Supaya Orang Yahudi Tidak Sama Dengan Bangsa Kanaan Yang Memuja Dewi Kesuburan Yang Saat Itu Dilambangkan Dengan Anak Kambing Bersama Susu Induknya Jangan Makan Daging Di Sendi Pangkal Paha Untuk Memperingati Kegigian Perjuangan Nenek Moyang Yahudi Yaitu Yaakob Lalu Yang Ketiga Itu Hukum Imamat Pasal 11 Yang Disebut Hukim Gereja Dulu Mengikuti Semuanya Itu Karena Gereja Itu Adalah Bagian Dari Yudaisme Karena Itu Gereja Mengikuti Bagi Mereka Yang Di Pemahaman Baru Bahwa Apa Yang Tertulis Dalam Torah Itu Bagi Perspektif Orang Kristiani Di Yerusalem Telah Digenapi Dengan Kedatangan Yesua Hamasyah Nah Tapi Bagi Yang Non Yahudi Ini Apakah Mereka Harus Berlaku Hukum Musa Jangan Salah Sampai Hari Ini Pun Orang Yahudi Tidak Pernah Memperlakukan Itu Untuk Orang Orang Bukan Yahudi Lalu Hak Kita Apa Kita Lebih Yahudi Ketimbang Yahudi Sendiri Jadi Ini Salah Paulus Itu Telah Apa Namanya Menghapuskan Torah Mana yang Dihapus Dari Paulus Paulus Menyunatkan Timotius Karena Timotius Yahudi Tapi Kalau Paulus Melarang Titus Disunatkan Karena Memang Titus Orang Yunani Tidak Ada Kewajiban Sama Sekali Untuk Melakukan Torah Nah Secara Historis Secara Teologis Secara Historis Pada Saat Perang Yahudi Pertama Yang Digerakkan Oleh Kelompok Yahudi Garis Keras Yang Namanya Selot Dimana Yesus Sendiri Salah Satu Muridnya Adalah Kelompok Selot Selot Itu Adalah Kelompok Parisi Yang Garis Keras Yang Ingin Mengusir Penjajahan Romawi Dengan Revolusi Bersenjata Nah Itulah Yang Menggerakkan Perang Yahudi Pertama Di dalam Perang Yahudi Pertama Itu Saya Kira Jemaat Kristen Mula-mula Khususnya Yang Yahudi Masih Banyak Terlibat Dalam Perjuangan Bangsanya Tapi Ketika Kemudian Baik Allah Itu Hancur Tahun 70 Masih Jindrat Meratakan Yerusalem Menjadi Reruntuan Maka Kemudian Orang Kristen Akhirnya Mengalami Hal Yang Perang Yahudi Lalu Muncul Perang Yahudi Kedua Yang Dipimpin Oleh Simon Barkoba Inilah Sejarahnya Berubah Simon Barkoba Itu Oleh Rabbi Akibat Diakui Sebagai Mesias Israel Karena Itu Harapannya Mesias Politik Yang Melawan Roma Tadi Selama Tiga Tahun Dari Tahun 132 Sampai 135 Mereka Itu Menang Sampai Merebitkan Mata Uang Dengan Tulisan Lehor Yerusalem Demi Pembebasan Yerusalem Bahkan Marketnya Bait Suci Yang Sudah Diancurkan Dibangun Kembali Tapi Akhirnya Juga Rontoh Lagi Ketika Hadrianus Mengalahkan Apa Namanya Simon Barkoba Itu Dan Nama Yerusalem Malah Dibuang Dihilangkan Diganti Dengan Aliyah Kapitulina Yang Dipersembahkan Kepada Dewa Jupiter Lalu Yang Kedua Nama Israel Dihapuskan Medinet Israel Negara Israel Atau Eret Israel Tanah Israel Diganti Dengan Nama Syria Palestina Dengan Menggabungkan Provinsi Syria Dan Provinsi Judea Ini 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 ada Dalam Catatan Sejarah Abad Pertama Nah Sejak Saat Itu Nama Palestina Menggantikan Nama Israel Karena Apa Penulis Penulis Rumah Bahasa Latin Seperti Misalnya Cornelius Tacitus Misalnya Atau Penulis Yunani Menyebutnya Dengan Palestina Nama Israel Hilang Itulah Nama Yang Dikenal Sampai Perang Dunia Pertama Dimana Palestina Itu Merupakan Jajahan Dari Apa Turki Saya kira Seperti itu Ya Tapi Kemudian Kalau kita Melihat Aspek Agama Itu Mal rumit Lagi Karena Misalnya Dalam Islam Tidak Dikenal Nama Yerusalem Baik Dalam Quran Maupun Dalam Hadis Tidak Dikenal Yang Dikenal Nama Aliyah Aliyah Itu Penyebutan Pagan Dari Aliyah Kapitulina Dan Itu Disebutkan Dalam Perjanjian Umar Dengan Penduduk Iliyah Maka Dengan Demikian Ya Saya Melihatnya Dari Aspek Psikologi Keagaman Orang Yahudi Memang Yerusalem Itu Adalah Segala Galanya Bagi Orang Yahudi Lalu Kita Bagaimana Orang Kristen Menyikapi Ini Setelah Perang Yahudi Pertama Itu Kebijakan Ketik Yang Dilakukan Oleh Hadrian Nusa Orang Orang Yahudi Baik Yang Yahudi Yudaism Maupun Yang Percaya Yesua Itu Tidak Boleh Tinggal Di Kota Yerusalem Mereka Harus Keluar Di Yerusalem Sejak Saat Itu Mulai Terjadi Salah Menyalahkan Permasuk Sebelumnya Sudah Terbit Yang Namanya Birkat Daminim Birkat Untuk Orang Orang Sesat Maksudnya Orang Orang Nasrim Orang Nasrani Berikut Yesus Dari Nasrani Telah Dikut Disitu Nah Sejak Saat Itu Hubungan Yahudi Dan Kristen Tidak Baik Karena Apa Di Satu Pihak Orang Yahudi Tidak Boleh Tinggal Di Kota Yerusalem Termasuk Yahudi Yang Percaya Yesua Ini Tetapi Orang Orang Kristen Yang Latar Belakang Bukan Yahudi Boleh Tinggal Di Yerusalem Karena Itu Pertimbangan Politis Kalau Orang Kristen Latar Belakang Non Yahudi Kan Mereka Tidak Punya Nasionalisme Dianggap Kurang Nasionalis Dibanding Yahudi Yang Tinggal Di Yerusalem Kenapa Kita tetap Mencintai Israel Ya Karena Yesus Sendiri Mengatakan Bahwa Keselamatan Itu Datang Dari Bangsa Yahudi Soal Orang Yahudi Tidak Menerima Yesus Atau Belum Menerima Yesus Saya Bilang Tadi Sejarah Belum Berakhir Sejarah Masih Dalam Proses Pengenapan Itu Saya Kira Menarik Sekali Apakah Bapak Boleh Jelaskan Apa Alasan Mereka Keberatan Mereka Untuk Menerima Yesus Sebagai Mesias Salah Satunya Kerajaanku Bukan Dari Dunia Ini Bukan Mesias Seperti Itu Yang Mereka Harapkan Mesias Yang Diharapkan Orang Yahudi Di Abad Pertama Itu Adalah Mesias Politik Mesias Patriotik Yang Bisa Membebaskan Bangsa Israel Dari Penindasan Roma Makanya Rabi Akibah Lebih Memilih Simon Barkobat Sebagai Mesias Ketimbang Yesua Hamasiyah Ketimbang Yesus Kristus Jadi Artinya Gini Sekarang Ini Kan Musimnya Debat Agama Menurut Saya Itu Debat Itu Apapun Bentuknya Apalagi Kalau Polemik Polemik Yang Sekedar Merendahkan Orang Lain Itu Tidak Membawa Waktu Kita Kepada Kebenaran Tapi Membawa Kita Pada Pembenaran Karena Itu Ujung-ujungnya Kalah Dan Menang Maka Bagi Saya Yang Lebih Penting Adalah Maki Kita Buka Data Sejarah Kekristenan Kekristenan Dianggap Misalnya Membajak Torat Yahudi Itu Hanya Orang Tidak Tau Sejarah Yosefus Sendiri Mengatakan Bahwa Abad Pertama Yahudi Itu Tidak Tunggal Ada Kelompok Saduki Yang Punah Bersama Dengan Untuhnya Baid Suci Ada Kelompok Parisi Dalam Parisi Itu Ada Kelompok Yang Disebut Tadi Lalu Ada Kelompok Eseni Yang Juga Punah Setelah 67 Masih Lalu Di kalangan Orang-orang Parisi Itu Ada Catatan Yang Dibuat Oleh Flavius Yosefus Alih Sejarah Bat Pertama Yang Mengatakan Yakobus Saudara Yesus Yang Disebut Kristus Itu Dihukum Mati Secara Tidak Adil Karena Albinus Yang Menjadi Prokurator Rumah Saat Itu Sedang Dalam Perjalanan Ke Alexandria Maka Rasa Keadilan Yang Mengganggu Orang-orang Yahudi Saat Itu Karena Kematian Yakobus Rasa Keadilan Yang Menggerakkan Orang-orang Yahudi Itu Siapa Kalau Kita Bandingkan Dengan Catatan Sejarah Epifanius Dari Salamis Kenapa Gereja Di Yerusalem Itu Berkembang Pesat Pada Pertama Karena Pembelaan Yakobus Terhadap Orang-orang Parisi Berarti Yakobus Sendiri Itu Adalah Kelompok Parisi Dan Inilah Yang Menjadi Cikal Bakal Dari Gereja Mula-mula Di Yerusalem Yaitu Gereja Yahudi Makanya Jangan Heran Kalau Dalam Surat Yakobus Yakob Itu Kan Pemimpin Jemaat Yerusalem Itu Gereja Masih Disebut Sinagogi Kalau Orang Masuk Kedalam Kumpulan Sinagogi Belum Disebut Dengan Jad Belum Disebut Dengan Gereja Dalam Makna Modern Sekarang Sekalipun Kata Eglisia Itu Sudah Bet Keneset Yaitu Sinagogi Karena Kekristianan Itu Bagian Tak Terpisah Dari Yudaisme Soal Bahwa Orang Yahudi Punya Pandangan Yang Lain Yaitu Beda Karena Yahudi Rabinik Ini Kan Juga Hasil Reformasi Yudaisme Setelah Runtuhnya Bait Suci Selain Yahudi Rabinik Masih Ada Yahudi Karaid Yang Juga Besar Di Yerusalem Yang Mereka Menolak Yang Namanya Torat Dan Ada Varian Varian Dalam Yudaisme Salah Satu Varian Yang Tidak Bergembang Karena Punah Bersamaan Dengan Hilangnya Kristen Yahudi Yang Diusir Dari Yerusalem Ya Itulah Sejarah Yang Harus Kita Lihat Dan Tidak Bisa Kita Potong Potong Makanya Orang Yang Mengatakan Kristen Membajak Yahudi Itu Bagian Dari Yudaisme Kan Begitu Kan Makanya Yesus Sendiri Mengatakan Keselamatan Datang Dari Bangsa Yahudi Karena Sang Mesias Itu Keturunan Yahuda Gitu Jadi Mari Kita Bergeser Bergembang Dari Logika Polemik Menjadi Logika Dialog Teologis Soalnya Orang Yahudi Menolak Yesus Itu Wajar Wajar Sebagaimana Juga Orang Kristen Menolak Nabi Muhammad Sebagai Nabi Terakhir Atau Menolak Yosef Smith Sebagai Nabi Terakhir Begitu Juga Sebagaimana Orang Islam Yang Berbeda Tentang Yesua Itu Wajar Wajar Saja Tapi Sejarah Adalah Sejarah Terlepas Daripada Tapsiran Teologis Apapun Saya kira Itu Saya potong Sebentar Dulu Teman Teman Karena Ada Yang Menganggapan Apa Yang Terjadi Pada Hari Sabtu 7 Oktober 2023 Yang Lalu Itu Adalah Antara Palestina Dengan Israel Iya Kan Padahal Dengan Tadi Kita Mendengarkan Apa Disampaikan Oleh Pak Bambang Nusena Cukup Memberikan Kita Pemahaman Bahwa Sebenarnya Bukan Itu Yang Terjadi Bukan Antara Palestina Dengan Israel Tetapi Tetapi Ini Hanya Betul Dari Kelompok Hamas Yang Melakukan Penyerangan Lalu Kemudian Mereka Juga Menculik Lansia Wanita Wanita Dan Juga Anak Anak Begitu Teman Teman Dan Jelas Tadi Dikatakan Oleh Pak Bambang Lusena Bahwa Kelompok Hamas Ini Bukanlah Perwakilan Dari Orang Palestina Artinya Tidak Harus Karena Ada Yang Mengatakan Bahwa Apa Dilakukan Oleh Hamas Ini Adalah Sebuah Perjuangan Untuk Palestina Merdeka Ya Kan Nah Ini Memang Kita Melihatnya Di Indonesia Seperti Begitu Saya Tidak Ngerti Kenapa Bisa Seperti Itu Dan Hal Lain Yang Kita Lihat Adalah Banyak Orang Juga Yang Beranggapan Bahwa Ini Adalah Persoalan Agama Sehingga Di Indonesia Itu Ya Sepertinya Terjadi Kota Ketakan Yang Muslim Sepertinya Membela Hamas Lalu Kemudian Yang Kristen Sepertinya Membela Israel Gitu Teman Temannya Padahal Sebenarnya Ini Jelas Sekali Bukan Persoalan Agama Lagian Juga Bahwa Orang Yahudi Itu Beda Sekali Dengan Orang Kristen Jadi Sebenarnya Tidak Ada Keuntungan Orang Kristen Indonesia Untuk Memberikan Semacam Pembelaan Yang Kita Mau Sampaikan Selama Ini Itu Hanya Sesuai Dengan Apa Yang Tertulis Atau Yang Tercatat Di Dalam Alkitab Dan Sudara Sudara Kita Muslim Seperti Begitu Tetapi Bagi Kami Hanya Sekedar Memberikan Edukasi Saja Mau Diterima Apakah Itu Tidak Masalah Dan Kami Juga Tidak Memaksa Orang Untuk Harus Bersama Sama Dengan Kami Yang Memberikan Pembelaan Terhadap Yahudi Karena Jelas Bukan Pembelaan Tetapi Semacam Edukasi Saya Juga Percaya Bahwa Pak Bambang Nur Sena Memberikan Hal yang Sama Yaitu Untuk Menedukasi Kita Semua Agar Kita Tidak Salah Paham Oke Kita Akan Melanjut Lagi Mendengarkan Apa Yang Disampaikan Oleh Beliau Pak Bambang Nur Sena Itu ada Kelompok Yang Namanya Kelompok Ini Kelompok Yahudi Yang Menolak Negara Israel Kelompok Ini Sebetulnya Jumlahnya Tidak Banyak Hanya Sekitar 5 Juta Di Seluruh Dunia Ada Sesuatu Tidak Enak Yang Saya Sampaikan Mereka Ini Oleh Orang Yahudi Yang Lain Disebut Kelompok Pingwin Kenapa Kelompok Pingwin Karena Pakaian Pakaian Mereka Itu Memakai Ya Semirip Pingwin Dan Mereka Tidak Bayar Pacat Di Negara Israel Karena Apa Mereka Ini Kelompok Kelompok Yang Hanya Belajar Torat Di Yesifah Mereka Hanya Berdoa Tapi Kadang Kadang Kelompok Ini Secara Apa Ya Berbeda Memahami Kehadiran Negara Israel Kenapa Karena Sebetulnya Sejak Orang Yahudi Itu Terdiaspora Di Seluruh Dunia Dan Puncaknya Itu Permenungan Para Rabi Di Abad Pertengahan Bahwa Mereka Kira-kira Mengatakan Begini Segala Upaya Untuk Menghidupkan Kembali Cita-cita Munculnya Negara Israel Tanpa Bantuan Tuhan Lewat Mesiasnya Itu adalah Bentuk Kesombongan Lalu Dikutip Masmur 127 Sia-sialah Orang Membangun Rumah Kalau Bukan Karena Tuhan Maka Kelompok Ini Disebut Natura Kerta Jadi Kelompok Penjaga Kota Itu Dari Masmur Itu Nah Kelompok Ini Kadang-kadang Memang Kebanyakan Dari Ultra Ortodok Bagaimana Kita Bisa Mengakui Negara Israel Sementara Negara Israel Tidak Didirikan Oleh Sang Mesias Tapi Didirikan Oleh Kelompok Yang Namanya Sionis Nah Bagaimana Berarti Tidak Memenuhi Harapan Para Rabi Padahal Harapan Para Rabi Itu Sebetulnya Merupakan Produk Sejarah Yang Panjang Karena Kegagalan Demi Kegagalan Tadi Makanya Setiap Kali Ada Konflik Israel Palestina Kadang-kadang Kelompok Ini Nyebrang Ke Kelompok Yang Bukan Israel Tapi Mereka Menikmati Fasilitas Di Negara Israel Bahkan Orang-orang Yahudi Dari Kelompok Menikmati Tapi Mereka Tidak Loyal Pada Negara Israel Kenapa Mereka Menolak Itu Karena Negara Israel Tidak Didirikan Mesias Mengapa Karena Seabat Pertama Orang-orang Yahudi Dari Kelompok-kelompok Yang Religius Itu Menentang Yesus Yesus Itu Dianggap Tidak Memenuhi Harapan Nah Sementara Ketika Kemudian Negara Israel Benar-benar Berdiri Karena Perjuangan Nasionalisme Modern Dan Itu Jujur Kebanyakan Juga Di Backup Negara Negara Barat Yang Mayoritas Kristen Gitu Jadi Itu Kesulitan Teologis Di kalangan Orang Yahudi Tertentu Karena Negara Yang Ada Sekarang Ini Kan Ciptaan Modern Bukan Dihadirkan Oleh Sang Mesias Sementara Kalau Mereka Memandang Yesus Itu Adalah Mesias Seperti Orang Kristen Mereka Menolak Ini Mesias Rohani Yang Kami Harapkan Adalah Mesias Politik Yang Mendatangkan Kemerdekaan Bagi Israel Lah Sementara Negara Israel Sudah Ada Lalu Mesias Apalagi Yang Mereka Tunggu Tapi Jujur Saya Tidak Mau Masuk Kedalam Soal Polemik Tapi Saya Bicara Sejarahnya Motub Dibalik Penolakan Mereka Terhadap Negara Israel Modern Sama Seperti Kalau Di Abad Pertama Ada Banyak Paham Tentang Mesias Dan Mereka Sebagian Juga Menolak Kehadiran Yesua Hamasyah Itu Kira-kira Kenapa Ada Perbedaan Kelompok 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 Yahudi Sendiri Dan Satu lagi Pak Mungkin Yang terakhir Menurut Pak Bapak Bagaimana Seharusnya Pemerintah Indonesia Bersikap Terhadap Konflik Palestina Israel Ada Ada Yang kita Bisa Belajari Mungkin Dari Nasionalisme Israel Ini Yang Bisa Jadi Pembelajaran Kan Indonesia Katanya Itu Negara Non-blok Bebas Aktif Artinya Kalau Kita Mau Menjadi Pendamai Antara Israel Palestina Kita Harus Bergaul Dengan Dua-duanya Jangan Hanya Karena Informasi Sepihak Dari Palestina Kita Terima Mentah-mentah Langsung Kita Memusuhi Israel Saya Kira Itu Kemudian Yang Penting Untuk Kita Lakukan Kalau Kita Membela Kemerdekaan Palestina Itu Tidak Diwakili Oleh Hamas Karena Hamas Itu Adalah Suara Garis Keras Dari Palestina Tidak Penyelesaian Konflik Israel Tidak Melalui Jalur Dialog Tidak Melalui Jalur Apa Namanya Dua Negara Dalam Koeksistensi Damai Padahal Kalau Kita Lihat Sejarahnya Sebetulnya Kan Kenapa Badai Al-Aqsa Melakukan Penyerangan Tiba-tiba Terhadap Israel Itu karena Pembalasan Selama ini Mereka Telah Memperlakukan Ketidakadilan Terhadap Orang Palestina Secara Khusus Adalah Mereka Melakukan Penganiayaan Atau Apalah Terhadap Orang Orang Di Masjid Al-Aqsa Itu harus Di cross Check Artinya Ini Suara Kelompok Pro Hamas Tapi Tolong Juga Apa Namanya Dengarkan Suara Israel Mungkin Kalau di Indonesia Kita Bisa Baca Fakta Israel Dari Ibu Monik Itu Kan Banyak Memberi Informasi Tentang Suara Israel Harus Fair Saya Kira Itu Jadi Kita Tidak Bisa Mendengar Kita Kita Mau Jadi Juru Damai Kalau Kita Hanya Mendengarkan Satu Pihak Itu Yang Pertama Terus Kedua Kita Juga Harus Melihat Bagaimana Trik-trik Kelompok Militan Itu Kadang-kadang Beberapa Orang Masuk Di Kantara Kerumunan Jemaah Di Masjid Tugasnya Keamanan Israel Polisi Atau Tentara Itu Menangkap Orang-orang Militan Ini Yang Ber Gabung Diantara Para Jemaah Kemudian Kalau Terjadi Misalnya Insiden Salah Timbak Dan Sebagainya Itu Langsung Blow up Besar-besaran Israel Membunuh Orang Sipil Apa Tidak Sebaliknya Lihat Insiden Yang kemarin Itu Insiden Sahabat Lagi Mereka Melakukan Penyerangan Terhadap Penduduk Sipil Dan 5.000 Apa Namanya Itu Apa Itu Roket Dijatuhkan Seperti Itu Tidak Pilah Pilah Mana Yang Menjadi Sasaran Kalau Israel Biasanya Yang Disasar Itu Tempat Persembunyian Kelompok-kelompok Militan Tadi Itu Yang Pertama Yang Kedua Dari Aspek Sejarah Tentu Dari Aspek Hukum Internasional Kenapa Penjelasan Mengatakan Tidak Ada Negara Israel Harus Dibebaskan Dari Peta Bumi Loh Itu Terus Logikanya Bagaimana Artinya Gini Awal Dari Negara Israel Itu Ini Terlepas Dari Soal Soal Agama Soal Yang Lain Lain Itu Terjadi Saat Perang Dunia Pertama Jadi Waktu Perang Dunia Pertama Itu Inggris Berhadapan Dengan Jerman Dan Sekutunya Termasuk Turki Turki Masih Menjadi Apa Namanya Istilahnya Itu Kekalifahan Nah Kemudian Mereka Kalah Perang Turki Ini Kalah Perang Karena Sekutunya Jerman Kemudian Karena Inggris Dan Sekutunya Pemenang Perang Nah Pada Saat Perang Dunia Pertama Itu Orang Orang Yahudi Yang Sudah Mulai Aliyah Dari Awal Abad 19 Itu Mereka Beli Tanah Tanah Dari Tuan Tanah Dari Turki Rawah Rawah Tanah Rawah Rawah Yang Banyak Sekali Penyakit Malaria Saat Itu Dibeli Sama Orang Orang Yahudi Itu Surat Surat Pembelian Itu Diterbitkan Banyak Itu Data Datanya Ya Kemudian Tempat Rawah Itu Ditanami Pohon Apa Pohon Minyak Kayu Putih Ekaliptus Untuk Mengusir Nyamuk Ketika Kemudian Jadi Pemukiman Secara Bertahap Orang Orang Yahudi Aliyah Dari Eropa Dari Amerika Dari Polandia Mendirikan Tempat Disitu Kemudian Saat Perang Dunia Pertama Orang Orang Yahudi Ini Membantu Inggris Orang Orang Arab Yang Tinggal Di Wilayah Palestina Juga Membantu Inggris Tapi Sayangnya Inggris Hanya Melalui Deklarasi Balfour Mereka Hanya Menetap Dan Bahwa Tanah Israel Tanah Palestina Itu Hanya Untuk Satu Negara Yahudi Yang Menimbulkan Protes Orang Arab Nah Ini Kita Sama-sama Berjuang Melawan Jerman Dan Sekutunya Kok Cuma Negara Yahudi Lalu Lewat Komisi Lotfil Tahun 1937 Itu 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 Kemudian Disepakati Ada Diusulkan Solusi Dua Negara Dalam Koeksistensi Damai Negara Yahudi Dan Negara Palestina Kemudian Orang-orang Palestina Dengan Bantuan Negara-negara Arab Protes Tidak Boleh Ada Negara Yahudi Disitu 1937 1947 Kemudian Ada Yang Namanya Apa Keputusan Dari Liga Bangsa-bangsa Yang Memutuskan Bahwa Apa Namanya Artikel 181 Bahwa Itu Negara Untuk Israel Dan Untuk Palestina Nah Kemudian Yang Palestina Itu Belum Sepakat Yahudi Bisa Terima Akhirnya Berdasarkan Resolusi 181 Tadi Kemudian Mereka Curi Start Memproklamirkan Kemerdekaan Israel Langsung Nah Kemudian Pembagian Wilayah Yang 50-50 Untuk Palestina Israel Karena Serangan Bangsa Arab Yang Mendukung Palestina Kemudian Israel Yang Menang Perang Ya Otomatis Kalau Menurut Hukum Internasional Yang Menang Perang Akhirnya Menguasai Wilayah Dan Seterusnya Sampai Nanti Perang Kemerdekaan Tahun 48 Perang 6 hari Perang Yom Kippur Tahun 73 Sampai Sekarang Ini Ketika Munculnya PLO Reaksinya Munculnya Hamas Dan Sebagainya Jadi Selesaikan Di meja Perundingan Dan Indonesia Kalau Benar-benar Negara Bebas Aktif Ya harus Mendengar Dua-duanya Saya Kira Itu Yang Pertama Pohon Yang Ditanyakan Tadi Saya Ini Kadang-kadang Ya Kalau Mendengar Lagu Kebangsaan Israel Kenal Yang Namanya Hatik Itu Saya Terharu Saya Kira Gini Tidak Ada Satu Bangsa Yang Pernah Kehilangan Yang Tidak Pernah Kehilangan Identitasnya Selama Ribuan Tahun Kecuali Israel Ini Pembelajaran Nasionalisme Bagi Bangsa Kita Prasasti Tertua Yang Menyebut Israel Itu Disebutkan Dalam Bahasa Hieroglyp Yaitu Yasir Il Yasir Il Fikat Uben Ferak Israel Tidak Ada Lagi Keturunannya Telah Binasa Itu Dikeluarkan Oleh Fir'on Meren Petah Satu Tahun 1205 Sekarang Disimpan Di Museum Nasional Cairo Saya Pernah Lihat Itu Itu Prasasti Tertua Jadi Artinya Identitas Israel Yang disebut Yasir Il Itu Bukan Hanya Klaim Sepihak Torah Bukan Klaim Sepihak Tanak Kitab Suci Yahudi Yang Kemudian Diwarisi Utoh Utoh Oleh Gereja Kristen Tetapi Juga Dibuktikan Oleh Sumber Sumber Sejarah Keluarnya Bangsa Israel Dari Pembuangan Babel Atas Dasar Apa Namanya Dekrit Dari Kores Agung Itu Ada Prasastinya Prasasti Selinder Kores Agung Bahkan Nama Raja Daud Raja Salomo Itu Semua Ada Prasasti Yang Kalender Geser Prasas Sitel Dan Yang Menyebut Nama Raja Daud Bet Dawid Itu Lengkap Semua Tidak Pernah Identitas Israel Itu Hilang Makanya Nyanyiannya Begini Ini Dalam Bahasa Ibrani Khol Ot Balif Ab Ben Nima Ne Fes Yehud Di Homi Ya Jauh Dilubuk Hati Kami Jiwa Seorang Yahudi Mendamba Ulfate Misra Kadima Ayin Lesion Sofia Dan Sampai Ke Ufuk Timur Mata Kami Tetap Melihat Sion Bayangkan Mereka Dari Segala Penjuru Selalu Melihat Kepada Sion Tetapi Tidak Hilang Harapan Kami Harapan 2000 Tahun Lamanya Menjadi Orang Merdeka Di Tanah Sendiri Di Tanah Sion Dan Di Yerusalem Makanya Dulu Pernah Ada Opsi Kita Mau Pakai Uganda Tidak Mau Karena Negara Sion Yang Mereka Rindukan Jadi Kita Bandingkan Dengan Lagu Kebangsaan Kita Indonesia Raya Bangun 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 Badannya Kenapa Bangun 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 Badannya Karena Jiwa Kita Pernah Nyaris Mati Dicabik Cabik Oleh Sektarianisme Fanatisme Agama Tidak Tidak Satu Kita Hilangnya Benika Tunggal Ika Sejak Era Majapahit Abad 14 Telah Menyebabkan Negara Kita Pecah Pecah Menjadi Negara Negara Lokal Negara Negara Daerah Kapan Itu Muncul Kembali Penemuan Buku Negara Kertagama Yang Mengingatkan Wilayah Indonesia Yang Begitu Luas Lalu Muncul Budi Utomo Yang Sebagai Cikal Bakal Gebang Kita Nasional Sampai Bangsa Satu Bahasa Yaitu Indonesia Baru Muncul Proklamasi 17 Agustus Kesimpulannya Apa Indonesia Tidak Pernah Kehilangan Tanah Air Mereka Tetap Punya Wilayah Dari Sabang Sampai Merauke Tapi Kita Indonesia Pernah Nyaris Kehilangan Identitas Kita Sebagai Bangsa Makanya Hati-hati Ini Menjelang Tahun Politik Saudara-saudaraku Teman-temanku Semua Sahabatku Jangan Kita Mau Dipecah-pecah Karena Agama Jangan Mau Kita Dipecah-pecah Karena Sekte-sekte Yang Berbeda-beda Mereka Tidak Berhutang Apapun Tidak Menyumbangkan Apapun Terhadap Indonesia Tapi Dengan Air Mata Para Patriot Kita Dengan Darah Kita Berjuang Untuk Negara Kita Masa Kita Mau Dicabik-cabik Oleh Ideologi Trans Nasional Yang Tidak Punya Andil Tidak Punya Sumbangan Tidak Punya Kontribusi Untuk Indonesia Merdeka Kita Nyaris Kehilangan Keindonesian Kita Kita Nyaris Kehilangan Kita Kita Nyaris Kehilangan Identitas Kita Sebagai Bangsa Tapi Kita Tidak Pernah Kehilangan Tanah Air Beda Dengan Israel Dia Kehilangan Tanah Air Berkali-kali Ketika Ditawan Ke Babel Ketika Asur Ketika Perpecahan Dua Kerajaan Muncul Kembali Kerajaan Hasmuna Im Makabe Hanya Bertahan Sampai Tahun 60-an Sebelum Masih Setelah Itu Dijajah Kembali Oleh Roma Dari Roma Kemudian Mereka Mengalami Diaspora Tahun 70 Tahun 135 Baru Kembali Tahun 1948 Mereka Nyaris Kehilangan Mereka Pernah Kehilangan Negara Mereka Tanah Air Mereka Tapi Selama Ribuan Tahun Mereka Tidak Pernah Kehilangan Identitas Mereka Saya Orang Israel Makanya 2000 Tahun Dari Ufok Timur Mereka Merindukan Sion Setiap Pascah Ini terlepas Daripada Orang Yahudi Tidak Terima Yesus Itu Urusan Lain Itu Urusan Privat Mereka Jangan Kita Urus Itu Tapi Sebagai Satu Bangsa Melihat Sejarah Unik Yang Tercatat Dalam Alkitab Siapa Yang Tidak Tergetar Dengan Itu Alasan Orang Kenapa Tetap Mencintai Israel Sekalipun Kita Juga Bisa Membedakan Kelompok-kelompok Politik Yang Berlaku Tidak Adil Terhadap Orang Palestina Begitu Juga Kita Berjuang Untuk Palestina Dalam Koeksistensi Damai Tetapi Kita Tidak Berjuang Untuk Kelompok-kelompok Fanatik Sektarian Yang Mau Menghapus Sebuah Negara Yang Sudah Dapat Pengakuan Secara Hukum Internasional Mereka Pernah Kehilangan Tanah Air Tapi Tidak Pernah Kehilangan Identitas Sebagai Orang Israel Mereka Rindu Yerusalem Rindu Sion Setiap Pasca Misalnya Ini Pasca Tahun 150 Masai Lisanah Habah Berusalem Tahun Depan Yerusalem Tahun Depan Tiba 136 Mereka Masih Tinggal Di Babel Mereka Masih Tinggal Di Irak Mereka Tinggal Di Mesir Tahun Depannya Lisanah Habah Berusalem Doa Ini Bergema 2000 Tahun Dan Adonai Elohim Elohi Israel Avinu Sebase Mayim Bapak Yang Di Surga Mendengar Suara Ini Dan Saya Kira Suara Yang Sama Yang Dulu Menolong Bangsa Yang Tertindas Akan Kembali Untuk Menolong Umat Semoga Ini Bisa Membangun Hubungan Relasi Yang Baik Terhadap Palestina Maupun Terhadap Israel Tapi Bukan Palestina Yang Garis Keras Yang Fanatik Yang Menjual Agama Tapi Palestina Yang Mau Duduk Berunding Dengan Negara Israel Dalam Koeksistensi Dama Kita Juga Tidak Mendukung Negara Israel Garis Keras Yang Menghalalkan Segala Cara Demi Karena Klaim Mereka Sebagai Umat Perjanjian Kita Pun Meyakini Itu Tapi Abraham Pun Ketika Istrinya Mati Dia Beli Tanah Untuk Istrinya Meskipun Dia Punya Hak Untuk Itu Ya Kan Saya Kira Yang Bisa Kita Pelajari Dari Kasus Serangan Sabat Kemarin Itu Terima Kasih Pak Bambang Ini Menarik Sekali Pak Ya Jadi Pemahaman Kita Sehingga Kita Tidak Hanya Membelas Satu Sisi Dan Kita Lihat Apakah Latar Belakang Ada Ok Terbentur Yang Berusaha Mempecah Belah Maka Di Seluruh Dunia Saya Percaya Ok Ini Bergerak Bergerak Masih Baga Cuma Ada Termasuk Di Negara Oke Kalau Itu Pak Bambang Terima Kasih Yara Semua Dapat Kita Mendapatkan Sesuatu Yang Bermanfaat Dari Disku Suali Izinkanlah Saya Minum Kopi Oke Sekian Saja Dulu Teman-teman Yang Bisa Saya Bagikan Kepada Kita Pada Kesempatan Siang Hari Ini Dan Semoga Apa Yang Sudah Saya Bagikan Ini Menjadi Pembelajaran Dan Pemahaman Bagi Kita Semua Sehingga Kita Tidak Lagi Gagal Paham Soal Konflik Yang Terjadi Di Jalur Gaza Hamas Dengan Militer Israel Satu Pesan Dari Saya Bahwa Seharusnya Yang Kita Lakukan Disini Adalah Mendoakan Agar Terjadi Yang Namanya Perdamaian Gitu Teman-teman Karena Jelas Saja Bahwa Apa Yang Terjadi Disana Adalah Sebuah Kejadian Atau Peristiwa Yang Tentunya Kita Tidak Bahwa Sudah Banyak Korban Berjatuhan Dan Ini Tentunya Kita Tidak Inginkan Dan Tidak Ada Juga Yang Bersuka Cita Dengan Banyaknya Militer Israel Yang Menjadi Korban Dan Sebelitnya Ada Warga Sipil Palestina Yang Menjadi Korban Tidak Ada Yang Bersuka Cita Dengan Hal Itu Justru Kita Semuanya Pasti Menangis Dan Merasa Ibadah Apa Terjadi Tetapi Tetap Saja Bahwa Kita Disini Hanya Bisa Berdoa Teman-temannya Dan Kalau Misalnya Ada Juga Yang Bisa Memberikan Semacam Kompati Kepada Sudah-sudah Kita Disana Kalau Memang Jelas Ini Adalah Sebuah Hal Yang Terbaik Untuk Menempuh Yang Namanya Pertamaian Maka Itu Hal Yang Tentunya Kita Dukung Bersama Tetapi Untuk Mendukung Hal-hal Yang Tidak Baik Apalagi Misalnya Semacam Teroris Katanya Maka Tentunya Hal ini Saya Sendiri Seperti Seorang Hamba Tuhan Tidaklah Mendukung Hal-hal Yang Seperti Itu Karena Bagi Saya Lebih Baik Mengalah Yang Penting Kita Boleh Mendapatkan Yang Ketenangan Daripada Kita Melawan Justru Semuanya Menjadi Lebih Banyak Masalah Yang Akan Timbul Dan Mengakibatkan Banyak Korban Berjaya Tuhan Sekian Saja Dulu Untuk Sian Hari ini Dan Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Assalamualaikum Om Swastiastu Namah Buddha Assalam Kebencikan Dan Salam Cinta Namah Dari Saya Perianto Zamasih